Asalnya, sebelum tanggal 1 Oktober tahun 2024, Koalisi Indonesia Maju Kim masih dapat menipulkan potensi kekacauan pada masa Triumvirat yang didalami oleh kekuatan oligarki lama. Meskipun tari mereka mulai tumpul, mereka masih bisa memanfaatkan kekuatan di lembaga eksekutif dan legislatif untuk menciptakan ketidakstabilan, kemudian bermain sebagai korban dengan dali demi mencegah revolusi sosial. Dengan cepat, Triumvirat bisa melegitimasi pemimpin darurat untuk mengegalkan sementara pelantikan resmi hasil pemilu 2024. Sebaliknya, jika Triumvirat jadi karena faktor alami setelah tanggal 1 Oktober tahun 2024, di mana Kim sudah menjadi bagian dari Prabowo-Subianto, segala upaya provokatif tidak akan menggoyahkan posisi Prabowo. Kekuatan politik di legislatif sudah berada dalam genggamannya. Bahkan, lawan politiknya telah memberikan isyarat positif, terbukti dari kunjungan politis tokoh-tokoh berinisial D dan H kepada Prabowo, serta sambutan hangat dalam acara maulit pada tanggal 14 September tahun 2024. Rakyat Indonesia harus tetap waspada dan berpihak pada pemimpin yang sah menurut konstitusi, bukan kepada sosok yang memiliki rekam jejak buruk dengan segudang catatan hitam dalam sejarah kepemimpinannya. Bahaya Triumvirat, membaca skenario politik menjelang pelantikan Presiden 2024 oleh Damai Hariludis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 21, Dua Pusilatnews.com tanggal 24 September tahun 2024. Sesuai dengan prosedur PKPU, MPRI akan menggelar sidang paripurna awal masa jabatan periode tahun 2024 sampai tahun 2029 pada tanggal 1 Oktober mendatang untuk melantikan kota MPRI yang baru. Namun, apabila Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019 sampai tahun 2024 berhalangan tetap atau karena alasan kesehatan tidak mampu menjalankan tugas, MPRI harus segera bersidang untuk melantik tiga orang Menteri, yakni Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri, sebagai pemimpin sementara negara Triumvirat berdasarkan sistem hukum yang merujuk pada UUD 1945 Jauh, UUMD 3. Jika Triumvirat ini benar-benar terjadi karena kondisi darurat, masyarakat tidak perlu khawatir. Triumvirat hanya berlaku maksimal selama 30 hari. Kekhawatiran publik seharusnya diredam, mengingat hasil pemilu telah ditetapkan dan hanya tinggal menghitung hari menuju pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Li dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden yang dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 atau sekitar 27 hari dari sekarang. Secara politik, tidak perlu ada kekhawatiran terkait keberlakuan Triumvirat, kecuali jika kondisi ini muncul bukan karena faktor alami, seperti kematian atau sakit keras, melainkan karena faktor politis yang disengaja. Ada beberapa skenario yang bisa menyebabkan Triumvirat disengaja. Di antaranya, 1. Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mengundurkan diri. 2. Pengunduran diri terjadi sebelum tanggal 30 September misalnya pada 27, 28, atau tanggal 29 September tahun 2024. 3. Sebelum pengunduran diri, Prabowo Subianto dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan dan digantikan oleh seseorang yang diketahui sebagai loyalis pihak yang sepaket mengundurkan diri. Jika skenario ini terjadi, bangsa ini harus serius waspada pada level tertinggi. Pasalnya, sebelum tanggal 1 Oktober tahun 2024, Koalisi Indonesia Maju Kip masih dapat menimpulkan potensi kekacauan pada masa Triumvirat yang didalami oleh kekuatan oligarki lama. Meskipun tari mereka mulai tumpul, mereka masih bisa memanfaatkan kekuatan di lembaga eksekutif dan legislatif untuk menciptakan ketidakstabilan, kemudian bermain sebagai korban dengan dali demi mencegah revolusi sosial. Dengan cepat, Triumvirat bisa melegitimasi pemimpin derurat untuk menggagalkan sementara pelantikan resmi hasil pemilu 2024. Sebaliknya, jika Triumvirat terjadi karena faktor alami setelah tanggal 1 Oktober tahun 2024, di mana Kim sudah menjadi bagian dari Prabowo Subianto, segala upaya provokatif tidak akan menggoyahkan posisi Prabowo. Kekuatan politik di legislatif sudah berada dalam genggamannya. Bahkan, lawan politiknya telah memberikan isyarat positif, terbukti dari kunjungan politis tokoh-tokoh berinisial D dan H kepada Prabowo, serta sambutan hanat dalam acara maulit pada tanggal 14 September tahun 2024. Rakyat Indonesia harus tetap waspada dan berpihak pada pemimpin yang sah menurut konstitusi, bukan kepada sosok yang memiliki rekam jejak buruk dengan segudang catatan hitam dalam sejati.